Yang saya hormati Bapak Wakil Jaksa Agung dengan sekena pejabat Kejaksaan Agung, dan Bapak-Ibu sekalian para peserta, Gajati, dan seterusnya. Yang saya hormati Mas Wali Kota Solo, seperti ngajak teman saya, Anggota DPR, Bapak Pariono, dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan. Jadi, mulai saya medagri, kemudian pernah PRT, Menteri Hukum dan Amp, di setiap undangan kejaksaan, pasti saya hadir. Ini yang saya cerita sama Bapak Wakil Jaksa Agung walaupun tidak ada di riwayat tidur. Saya bisa seperti ini, jadi tokoh nasional, itu juga awalnya berkat dukungan teman-teman kejaksaan. Walaupun tidak sebagai institusi. Saya masuk Jakarta tahun 88, 86 ke DPR, 88, 38, saya maju Ketua Umum KMP, itu awalnya. Ketua tim sukses saya, kebetulan Jaksa Agung yang bernama Amaru, Bapak Soekarton. Tangan-tangan yang bernama Amaru, Bapak Soekarton, Tangan-kanannya Pak Barmono, tim sukses. Saya, karena saya keluarga TNI Polri ya, saya pernah harus kursus Sospol Abri, baru saya jadi Ketua Umum KMP. Itu awal-awalnya. Cuma jadi kedua umum KMP, itu proses panjang. Sampai saya jadi sekjen partai, nasib baik saja, saya kenal dengan Bapak Jokowi, saya tim sukses Pak Jokowi waktu beliau maju wali kota, Ketua tim sukses Pak Jokowi waktu beliau maju gubernur DKI dan menang, dan saya Ketua tim sukses Pak Jokowi waktu pertama kali maju presiden dan menang. Itu aja, jadi nasib baik. Jadi, itu awal-awalnya. Presiden Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin, salah satu visi misinya adalah reformasi birokrasi. Secara kesepuan, termasuk lima skala kualitas, karena beliau pengalaman wali kota, pengalaman gubernur, pengalaman presiden lima, tahu problemnya di masalah birokrasi. Birokrasi yang panjang, perizinan yang sulit, layanan pabrik yang begitu rumit sekali, belum lagi pengurip-pengurinya. Ini problem presiden lima tahun pertama. Kemudian yang kedua, hasil komunikasi kami, diskusi, ya harus ada reformasi birokrasi. Dan ini perlu percepatan. Kalau sampai 2024 nanti, tidak selesai dalam tanda penting, ganti presiden, reformasi birokrasi tidak masuk, visi-visi talon presiden, terpilih, yang akan mulai dari itu lagi. Ini penuh percepatan. Memang arahan presiden pada saya, awalnya hanya simpel. Bagaimana proses perizinan, mulai dari pingkat paling bawah, sampai kementerian lembaga itu cepat. Terproses. Yang kedua, bagaimana melayani masyarakat itu bisa cepat. Mana yang bayar juga harus jelas. Mana yang biasanya satu bulan bagaimana setiap seminggu selesai. Mana yang mengajukan pengaduan-pengaduan juga untuk cepat-cepat. Saya tidak menceritakan bagaimana reformasi birokrasi yang diinginkan oleh Bapak Presiden, tapi intinya memperpendek jalur birokrasi, memperpendek pengambilan pemutusan politik pembangunan di semua tingkatan, mempercepat proses perizinan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional ditumbuh dan mempercepatan melayani masyarakat. Tolong diputar arahan Bapak Presiden yang menangkut reformasi birokrasi secara umum. Eslonisasi harus disederhanakan. Eslon 1. Eslon 2, Eslon 3, Eslon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Tahun depan kita akan lakukan pengurangan eslon. Kita sekarang ini memiliki eslon 1, eslon 2, eslon 3, eslon 4. Kita akan yang tiga dan empat ini akan kita potong. Ini yang berkaitan dengan penyederaan birokrasi, reformasi birokrasi kita. Untuk apa? Agar kita cepat merespon setiap perubahan-perubahan dunia yang ada. Kecepatan kapal kita ini sudah kapal besar. Birokrasi kita ini juga kapal besar. Sehingga perlu penyederhanaan birokrasi. Perlu sebuah birokrasi yang ramping dan fleksibel. Ramping tapi fleksibel. Sehingga cepat merespon dari setiap perubahan-perubahan yang ada. Ada perubahan dunia apa? Responnya cepat. Ada perubahan dunia apa? Tindakan kita cepat. Jangan sampai karena kapal besar kita, kita mau membelokkan saja kesulitan. Lama tinggal semua negara kita kalau seperti ini. Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eslon 3, eslon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang. Banyak dilakukan oleh negara-negara yang juga baru akan memulai mereka. Diganti Artificial Intelligence AI. Diganti AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, memutuskan bisa cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele. Tidak muter-muter. Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun di nasional. Tapi juga perlu saya sampaikan bahwa ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada yang khawatir mengenai ini. Setiap kabupaten-kota itu mempunyai layanan pabrik yang berkualitas dan terintegrasi. Termasuk sejaksana negeri. Tidak harus masuk ke sana. Kepulisian juga harus ada. Perpacatan ada. Memang tadinya khusus layanan pabrik di urusan dasar. KTP, akte kelahiran, akte kematian. Cepat, gratis. Dan sekarang sudah mulai, melebar. Bagaimana urusan SIM, perpanjangan SIM, kaksek app, urusan membuat paspor, urusan LP, menengok LP saja, harus bayar, bayar yang berapa, terbuka, yang penting waktunya. Ini saya kira salah satu. Sehingga proses pelinjianan itu tumbuh. Karena apa? Pada saat saya masuk ke KTP, ASM yang di luar jaksana, di luar kondisihan, di luar panggota TNI, di kamar itu 4,2 juta setiap. 4,2 juta sekian itu yang struktural 11 persen, yang teknis 15 persen, yang guru 36 persen, yang melaksana 38 persen. Dari 4,2 satu lebih yang tenaga administrasi sehampir satu kemanam juta. Itu yang gak bisa rata-rata itu. Itu yang dijadikan guru, jadikan penyuruh, jadikan penerapan, jadikan bidannya. Tidak, tidak, provisional. Mulai tahun ini sudah berkurang, sekarang sudah ambil jari-jari, sekarang sudah tidak membuka pagi, hanya pemerintahan belakai, yang tidak membuka lagi penerima ini. Hanya memperbanyak outsourcing, politik, penerima ini kan. Mudah-mudahan apalagi perusahaan, mohon maaf, mungkin supir planning service, satma, petugas kebersihan, yang outsourcing-nya, digaji sesuai UMS. Kecuali, supir kejaksaan, supir negatif tangan, sudah tidak setuju diangkat, kita juga sama-sama dengan petugas sipil, bisa lulusan SMA, sama petugas imigrasi di daerah terkotas. Ini kedepan akan semakin berlipah, pandemi COVID-19 ini, kerja di rumah, dengan kerja di kantor, itu akan bisa banyak, mengurangi. Tapi yang satu rumah enam juta, itu kan tidak bisa dibuat. Pesan wadah juga tidak, pensiunnya juga tidak. Karena pekerjaan yang paling enak, ya PS, jangan usah, ribut naik pangkat, tapi ya gaji terus, sampai pensiun, lalu meninggal, ada keluarganya, dan pensiun, dan sebagainya. Nah, sekarang, di era Madawai, menambah, menetapkan-netap gaji 13, 14, dan mengoptimalkan tunjangan dikerjaan. Minimal 80 persen, seluruhnya. Yang boleh 100 persen, sementara baru, yang punya duit, yaitu, Kementerian Kewakit. Kedepannya, kalau bisa, anggaran bisa boleh baik, akan bisa sama. Jadi, bisa menjaji pokok, kemudian, tunjangan, kinerja, dan KPK, yang juga minta, tunjangan khusus. Nah, kalau KPK, kita menerima kecaksaan, harus. Kepulisian, juga harus. Ini yang sedang, yang kalau di KPK datil, dibangun, mudah-mudahan, ini anggaran, itu, keras, itu, berkesiapan yang terkurang, sehingga, ada undangan khusus. Kan, BPK dan BPKP, dibangun kan. Ya udah, kalau begitu ya, ini, polisian, kemudian, kejaksaan, kemudian, KPK, kemudian, BIN, BPK dan BPKP, ada tambahan, undangan khusus. Termasuk, yang udah, yang udah, yang udah disiapkan, yang klas terpertama, pada awal, akhir 2023, yang pindah, ke Kota Baru, termasuk kejaksaan, juga. Jumlahnya, 60 ribu, untuk klas terpertama, termasuk kejaksaan, TNI, Poli, dan KAS. Mudah-mudahan, perlu makanya, siap. Karena perumahan, dan klas terpertama, kota-kotasinya, akan disiapkan, di Ibu Kota Baru. Jadi, ini, komposisi ASN ini, yang menjadi, pertimbangan kita. Karena apapun, yang TNI, Poli, kejaksaan, itu nanti, sudah, menempatkan diri, penugasannya, di Ibu Kota Baru, yang, 2020. Ini kan, pasal hati, lagi. Sedang kami, kodok, apakah nanti, sisi itu ada, tingkat kolda, apakah Ibu Kota Baru, nanti ada, tingkat kajan, atau tingkat, kodak, atau korek, kejaksaan. Termasuk, sudah sedang, ditata, dan haram, kejadian, akhir tahun itu, sudah selesai. Sekarang, semua kementerian, sudah selesai. Ini yang kejaksaan, dan memori, yang serahkan, masyarakat, pada tiga, tembaga itu, menentukan, apa yang boleh diperlukan, termasuk BIN, termasuk KPK, dan lain-lain. Jadi ini, saya kira, bagian konteks daripada reformasi-reformasi. Sebagai lembaga, pemerintah, dalam segala fungsi, yang berkait dengan kekuasaan jatilan, pada fungsinya, harus dilaksanakan secara berdekat. Fungsi kejaksaan, yang sedemikian strategis, para kejaksaan, sebagai bagian dari birokrasi, atau bagian dari aparatur negara, juga tidak terlepas dari keharusannya untuk meraksanakan tata kelola reformasi. Khususnya, tidak kelembagaan, dan tata laksana berdasarkan kewenangan yang masing-masing. Ini ada keren, kekuasaan masyarakat, semakin bagus berat. Ini yang harus, soal ada pertahanan politik, ada gesekan politik, jadi saya kira itu di dalam konteks kelembagaan yang undang 1101, sebagai bentuk rekrutimasi dan berkuat, akan menjadi input untuk membangun tata kelola bangga yang baik, dan pada akhirnya mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pula. Oke, saya lihat, saya akan langsung pada kesimpulannya. jadi harapan kami dengan tertentu undang-undang kejaksaan yang baru, kami mencatat setidaknya ada delapan aspek penguatan dan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan. kalaupun saya hanya pernah menutup teman-teman kejaksaan, tapi saya juga baru sadar bapaknya itu saya, takut saya, jaksa sudah berjalan. Jadi dulu jaksa di lapor, terus pindah kemati, terus jauh-jauh sudah meninggal. Jadi memang saya kira penting. jadi pertama, berkaitan dengan usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan berpat. Saya kira DPR dan perintah sudah telah menyepakati bahwa menjadi jaksa berumur paling rendah 23, paling tinggi 30 tahun. kemudian disepakati bahwa batas usia pemberhentian jaksa 62 menjadi 65. Ini kalau salah menjelaskan kejaksaan. Kedua, penegasan sebagian pendidikan khusus kejaksaan sebagai upaya pembuatan esin dan kejaksaan untuk peningkatan profesionalisme kejaksaan dalam menjalankan tugas wajib. Kemudian, penugasan kejaksaan pada instansi lain. selain pada kejaksaan merupakan pengalaman yang bermanfaat untuk menambah wawasan pengatauan pengalaman dan suasana baru bagi jaksa yang dikasih. Keempat, perlindungan terhadap jaksa dan kewadanya. Mengingat jaksa dan kewadanya merupakan pihak yang rentang menjadi objek dalam mudahan dan tugas. Dan kelima, kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dan puasa hukum penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan yang keenam, perbaikan kebetuan pemberhentian jaksa. Ketujuh, tugas dan kemenang jaksa diubah dalam mudah-mudah diantaranya adalah penambahan memenang pemulihan kemuliaan kekses, lalu kemenanganan tidak intelijen dan kegiatan hukum yang pengaturannya tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang mengatur penanyi intelijen negara. Selanjutnya, penyelenggaraan kesehatan justisia kejaksaan melakukan mediasi, melakukan cita, institusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, yang terakhir, kebelapal, dalam undang-undang kejaksaan yang baru dilakukan penyempurnan tugas dan memenang kejaksaan sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang lebih profesional. Hal ini untuk menjabit perhitungan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penutupan. Jadi, saya kira peninggiat kebelapan undang-undang kejaksaan yang baru dilakukan penyempurnaan tugas dan memenang kejaksaan sebagian penyesuaian terhadap kebutuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang lebih provisional. Hal itu untuk menjamin kebutuhan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penutupan. Ini jadi bagaimana mengembangkan di government menuju digital government atau pemerintahan digital, ini yang mengutamakan layanan publik berbasis street calling dengan berbagai sumber daya aplikasi sumber daya manusia. Saya kira perubahan fokus pada tata pola pemerintahan yang semula berfokus pada pemerintah menjadi berfokus pada masyarakat atau dikenal dengan citizen centric. Kemudian perubahan fokus tata pola pemerintahan yang semula berfokus pada pencapaian efisiensi menjadi berfokus pada aspek kenyamanan dan ketertukaan. Kemudian pemerintah yang lagi mendominasi mata pola tapi sudah mengarah pada kolaborasi dalam mata pola pemerintahan yang juga selaras dengan tunjuan pemerintah menuju kegaun atau pola-pola